Pihak kepolisian Polresta Solo mendalami kasus sedugaan kekerasan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan dua supporter porsi Solo yang masih di bawah umur, yakni MAS 15 tahun dan EF 16 tahun mengalami luka sayatan. Adapun langkah pendalaman tersebut dilakukan pihak kepolisian usai kedua korban, resmi melaporkan kejadian tersebut ke unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA saat reskrim Polresta Solo sehari usai kejadian. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunus Solo. Andreas Chris silahkan untuk kelaporan lekapnya. Terima kasih, saya akan ambil lagi di studio dan saya benar sekali. Kapolresta Surakarta, Pembespol Iwan Sakyadi melalui kasat reskrim Polresta Surakarta, Kompol Ismanto Iwono terkait kejadian penyabetan celurit yang dialami oleh dua orang supporter Tim Kebanggaan Kota Solo, Persi Solo pada hari Sabtu malam tanggal 3 Agustus 2024 yang lalu. Ismanto Iwono mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi usai Persi Solo bertanding atau pelaga melawan Persi Jajakarta di Stadion Manahan Solo dalam tajuk perempuan juara ketiga Biala Presiden 2024. Sedangkan dalam keterangan saksi ataupun korban, kejadian terjadi di dua lokasi yang berbeda, yaitu di sekitar simpang empat panggung Solo atau Jalan Kolonel Stato dan juga di pedaringan atau di area belakang Universitas Negeri Surakarta. Kedua korban mengalami luka sayatan di bagian lengan kiri dan kaki kirinya akibat sabetan celurit. Dari keterangan korban tersebut, setidaknya diketahui ada lebih dari dua orang yang melakukan atau menyerang mereka pada Sabtu malam hari tersebut dengan mengendari sebuah kendaraan bermotor dan berbunyekan tiga. Dari keterangan juga pihak kepolisian telah mendalami termasuk dengan mendatangi TKP atau lokasi kejadian penyapetan celurit yang dialami oleh kedua supporter Presiden Solo tersebut serta juga telah mengamankan rekaman atau video CCTV yang ada di sekitar lokasi untuk mencari keberadaan pelaku. Kabarnya pada siang hari ini, para pelaku telah diamankan oleh pihak tugas kepolisian dan telah digelandang ke Mako Polresta, Surakarta. Demikian laporan dari Solo. Saya kembalikan ke sebuah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.